Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Pemirsa TV Tabalong Dimanapun anda berada yang semoga selalu berbahagia Imam Ahmad bin Hambal Atau yang kita sering sebut dengan Imam Hambali Beliau murid oleh Imam Ashrafi Beliau pernah bercerita Pernah di hati beliau Tergeretek Ingin sekali pergi ke basrah Padahal Dari tempat beliau Bagdad ke basrah itu cukup jauh Dan anehnya perasaan beliau Dan anehnya perasaan beliau Kata beliau Saat itu Aku tidak punya urusan ke basrah Kalu warga kada ada Urusan kada ada Tapi hati Kada kada kawadidus taik Handak banaratullah ke basrah Kemudian Kata beliau Pergilah aku ke basrah Karena mungkin kata beliau Ada rahasia Allah Yang aku belum tahu Apa yang ada di basrah ini Pergilah beliau dari bagdad ke basrah Dalam cerita beliau Ketika sampai ke kota basrah Pada waktu itu Sudah waktu Menjelang sholat isya Singgahlah beliau Ke sebuah masjid Lalu ikut sholat isya Berjamaah Di masjid itu Setelah sholat berjamaah Orang-orang Pulang dari masjid Beliau Merebahkan diri Dalam masjid Karena Kauyuhan Perjalanan jauh Kemudian berkatalah Marbut Atau kaum Menang di masjid tadi Ujar kaum Bahasa kitanya nih Jangan barabah disini Pian Mari ke masjid Turun haja Pian Ujar Imam Hambali Aku ini dalam perjalanan Jauh dari bagdad Amun kada istirahat di masjid Dimana apa lagi Aku istirahat Bukal warga Kada ada besi Kawan kada ada besi Sini Ujar marbut Si kaum tadi Ujar kaum Pokoknya tak salah Pian Jangan di masjid Mari ke masjid Kaumnya ini ganas Turun beliau Dari masjid Kaum tadi Mengencingi lawang Pas kaum Turun Sekalanya Imam Hambali Beliau Barabah pulang Diambil masjid Sarik pulang Kaum Ujar kaum Ditangati Di dalam masjid Diambil masjid pulang Ayo Kaum turun Majisidin Ambilnya Hanya kada boleh Pokoknya kada boleh Hanya kaum Ayo turun pada masjid Mari ke masjid Ini kaumnya ini ganas Karena kaum itu Di ganas Suruh Sidin badiri Nah yuk ditunjul Sidin Artinya keluar pada masjid Tajurambak Sidin di halaman Masjid Sebenarnya Kealiman Imam Hambali Sudah sangat terkenal Di Basrah ini Tetapi masalahnya Bahari Kada ada gambar Nah Jadi kaum ini Kada pinandu Itu Imam Hambali Orang yang ibadah Luar biasa Ilmunya luar biasa Zuhudnya luar biasa Hapal hadis Jutaan hadis Kada pinandu Kaum ini Ini ulama besar Nah Ketika Imam Hambali Tajurambak di masjid Kebetulan Di muka masjid Ada rumah Penjual roti Ujar penjual roti Ini kebetulan Melihat sini Tajurambak Ujar penjual roti Sini pian Kesini pian Kesitulah Imam Hambali Ujar tukang roti Pian jangan di masjid Situ Tukangnya ganas Penyarikan Munhandak istirahat Tukang roti Pian di rumah Ulun aja Nah Lalu Imam Hambali pun Istirahat di rumah Si tukang roti Tadi Nah Si tukang roti ini Bila malam Membuat adonan roti Siangnya jualan roti Hari itu Malam itu Tidakalagi Yang amalan yang lain Kalau pang Yang lain kah Bikir kah Apakah Ujar si tukang roti Ini istighfar Ini pang Amalan Selain dari Yang wajib Istighfar Karena bila Istighfar Bila dosa diampuni Iyam salamat Namun masuk Naraka itu Dosa Mundosa diampuni Karena istighfar Iyam salamat Iyam masuk surga Itu pang Sudah ujar Tukang roti Ujar Imam Hambali Pian ini Mengamalkan istighfar Ini berapa Sudah lawasnya Pokoknya Ulun jatuh Kang roti Istighfar ini Mengamalkan 30 tahun Sudah Pokoknya Istighfar Sambil baga Gawai-gawai Ma'aduni Astagfirullah Lagi Itu pang Ujar Imam Hambali Selama 30 tahun Engkau mengamalkan Istighfar ini Apa yang Engkau dapat Ma'unahnya Keistimewaannya Apa yang Iyam dapat Ujar si tukang roti Selama Ulun mengamalkan Istighfar 30 tahun ini Seluruh Keinginan ulun Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruhnya Kecuali satu Aja lagi Nang belum Kabul Dua ulun Ujar Imam Hambali Apa Nang belum Kabul Nang sabuting Itu Napa Ulun ini Ujar si tukang roti Handak Bandar bertemu Dengan seorang Ulama besar Dari Baghdad Bernama Imam Ahmad Bin Hambal Atau Imam Hambali Nah si Imam Hambali Iya aku nih Orang si Imam Hambali Tak kajutnya Tukang roti Langsung diragap Dicium oleh Si tukang roti Betapa beruntungnya Bisa bertemu dengan Ulama besar dari Baghdad Imam Hambali Imam Hambali berkata Berarti terjawab Sudah teka-teki di hatiku Ujar Imam Hambali Aku ini Jadi Imam Hambali Nah Kabasrah ini Tujuan Kada-ada Keluarga Kada-ada Kawan Kada-ada Cuman aku nih Hati Handak Bandar Tulak Kada-ada Tahu Masalahnya Sakalinya Ini Pangkisah Nyali Imam Hambali Ikam Nang Ma'amalkan Istighfar Nang Pangabulan Doa Ini Minta Lawan Tuhan Nakbat Tamu Lawan Aku Taju Juramba Aku Imam Hambali Menunti Ikam Ini aja Taju Ramba Ditunjol Oleh Kaum Tadi Hadirin Sekalian Rahimakum Allah Itulah Luar Biasanya Istighfar Bila kita Istighfar Diampuni Dosa Bila sudah Diampuni Dosa Itu Apa Ujar In Allah Yuhibbut Tawabin Sesungguhnya Allah Ta'ala Mencintai Orang Yang Senantiasa Bertobat Orang Yang Istighfar Dicintai Oleh Allah Dosa Diampuni Doa Dikabulkan Kenapa Karena Yang membuat Doa Tukada Kabul Iya Dosa Kalau Dosa Diampuni Seperti Doanya Si Tukang Roti Yang Handak Banar Bertambu Dengan Imam Hambali Menunti Si Tukang Roti Tadi Dan Yang Jelas Tadi Kalau Dosa Diampuni Insya Allah Akan Selamat Di Dunia Wal Akhirat Karena Yang Membuat Orang Mas Meraka Itu Adalah Dosa Semoga Pertemuan Ini Ada Berkahnya Dan Mudah Mudahan Kita Semuanya Selamat Di Dunia Wal Akhirat Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warah Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima